Dua Cawapres pada Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar dan Gibran Raka Buming Raka sama-sama berada di Bali pada Jumat 26 Januari 2024 kemarin. Pasalnya, Cak Imin lebih dulu menggelar pertemuan dengan simpatisannya di 100 Sunset Hotel, Kuta, Bali pada pukul 9 Wita kemarin. Sementara Gibran baru menggelar acara dengan bertemu sejumlah komunitas di Bali pada malam harinya. Kegiatan Putra Sulung Presiden Joko Widodo itu pasalnya dilanjutkan dengan agenda bersih-bersih pantai hingga sarapan bareng di Pantai Mertasari, Sanur, Bali pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi. Menanggapi hal ini, Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani membantah adanya kesengajaan kunjungan Gibran ke Bali. Kita sih bikin program bukan berdasarkan atas paslon lain seperti apa, ega. Kita menjalankan program visi misi kita sesuai apa yang kita lihat itu yang terbaik untuk paslon kita, ungkapnya kepada Tribun Bali di Pantai Mertasari. Pasalnya, Gibran baru saja bertolak dari Jayapura, Papua. Bila langsung menuju Jakarta, kata Rosan, maka perjalanan yang ditempuh cukup panjang. Sehingga, pihaknya berinisiatif untuk singgah ke Bali terlebih dahulu guna memantau perkembangan pariwisata. Kan kebetulan dari Jayapura kalau terbang langsung ke Jakarta kan cukup panjang. Jadi kenapa tidak ke Bali untuk menyapa dan melihat perkembangan pariwisata di Bali, terangnya. Diketahui, Gibran juga berkunjung ke Bali pada awal Januari tahun 2024 lalu. Disinggung soal perhatiannya terhadap Bali, Rosan tak mengelak jika Bali menjadi perhatian khusus. Namun, pihaknya mengaku tak memiliki banyak waktu. Sehingga, perlu melakukan safari politik ke lebih banyak daerah di Indonesia. Oh iya, pariwisata secara keseluruhan. Tapi memang waktu tidak panjang diusahakan untuk bisa lebih mampir di banyak tempat. Pungkas Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Terima kasih telah menonton! Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia